Misal kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung memulangkan secara paksa atau mendeportasi warga negara Australia berinisial BCAA yang meludahi seorang ulama di kota Bandung. Deportasi dilakukan karena warga negara Australia tersebut dianggap melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai perbuatan yang dianggap melanggar ketertibaan umum. Melalui konferensi pers Jumat 5 Mei 2023 siang, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Bandung Arief Satoto menyatakan BCAA warga negara Australia yang melecehkan seorang imam masjid di kota Bandung dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pemulangan secara paksa atau deportasi serta penangkalan selama 6 bulan. BCAA dideportasi Jumat 5 Mei 2023 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan Kantas Airways nomor penerbangan KF 040 CKG Melbourne pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. BCAA dianggap melanggar pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai perbuatan yang dianggap melanggar ketertibaan umum dengan meludahi seorang imam masjid di kota Bandung. Tentunya pasti ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kami akan memulangkan dan deportasi ke negara asalnya malam ini dan akan kami tangkal 6 bulan ke depan. Ada sanksi ikutan Pak untuk yang bersangkutan? Untuk sanksi ikutan secara keimigrasian tadi Pak, yang bersangkutan tidak bisa datang lagi ke Indonesia untuk 6 bulan ke depan. Dan bersangkutan di sini untuk kepentingan apa Pak? Berwisata. Berwisata. Berapa lama pas sudah di sini? Dari tanggal 3 Maret, ya bersangkutan landing di Bandara Kuala Namu di Medan. Medan ya. Dan pertimbang dan deportasi sendiri apa? Tadi kan, patut ditugam agar bersangkutan di Bandung. Sebelumnya BCAA masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu Medan pada 3 Maret dengan tujuan berwisata. Kabarnya dirinya pun pernah memiliki seorang istri dan anak di Bandung. Meski telah ada saling memaafkan antara pelaku dan korban, WN Australia berusia 48 tahun tersebut tetap dikenai tindakan administratif keimigrasian. BCAA tidak boleh mengunjungi Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang.